Salam jumpa kembali sahabatku sekalian dimanapun merada Kali ini kami akan menginformasikan terkait undangan Presiden Jokowi Dodo kepada Bupati Enda Jafar Ahmad untuk bertemu Bapak Presiden di Istana Kepresiden atau Istana Negara di Jakarta Perbagai persiapan sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo Bapak Bupati dan Segena Pimpinan OPD di lingkup MKPND sudah melakukan pertemuan apa saja yang diharapkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Enda terkait pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah ini Dari hasil pertemuan hal urgen yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Enda kepada Presiden Jokowi Dodo yakni pertama peningkatan status rumah sakit umum Enda menjadi rumah sakit pariwisata atau rumah sakit rujukan utama di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur Usulan berikutnya adalah perpanjang Runway Bandara atau Landasan Tachu Bandar Udara Hayasan Alibu Usman Enda yang saat ini panjang 1650 meter diusulkan menjadi 2000 meter agar bisa didarati pesawat berbadan lebar atau jenis Boeing Usulan berikutnya adalah pembenahan atau peningkatan pelabuhan laut di kota Enda yakni pelabuhan Ipi dan pelabuhan Bungkarno Enda Selain infrastruktur perhubungan darat laut dan udara PMKPND juga mengusulkan peningkatan ruas jalan wilayah utara Enda dan pembenahan jalan di dalam kota Enda yang selama ini mengalami banjir Di bidang pariwisata, pemerintah Kabupaten Enda juga mengusulkan beberapa pembangunan yang menjadi program pemerintah Kabupaten Enda yakni akses menuju Tibusora atau Danau Tibusora yang berikutnya pelabuhan Marina di Panteria yang akan menghubungkan Enda dan labuhan Bajo menggeri barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!